Intro Hai, jumpa lagi dengan Star Football tempat berkumpulnya bintang-bintang lapangan hijau Intro Timnas Indonesia U19 pernah mengalahkan Yaman 3-0 saat berujud coba di Maguaharjo International Stadium Sleman pada tahun 2014 Ketika itu timnas yang bertanding adalah engkatan Ivan Dimas yang pernah disebut generasi emas timnas Indonesia Timnas U19 membuka skor pada menit 21 tendangan bebas muklis Hadi bersarang dengan indah di gawang Yaman Pool kedua tercipta 3 menit kemudian oleh Hansa Muyama melalui tendangan keras dari kotak penalti Babak pertama timnas Indonesia U19 kontra Yaman U19 ditutup dengan skor 2-0 Intro Sepanjang 45 menit awal, Evan Dimas naik turun Dia ditugasi sang pelatih Indah Safri untuk mengatur ritme permainan Peran itu mampu dijalankan dengan baik Intro Goal ketika diciptakan oleh Dijan Jafir di babak kedua Sehingga skor menjadi tiket kosong untuk keunggulan timnas Indonesia Intro Para pemain Yaman U19 bukan tanpa perlawanan Beberapa kali mereka mengancam gawang Raffi Murianto Momen-momen generasi Evan Dimas waktu ditelati Indah Safri pada saat usia muda memanglah sangat menjanjikan Intro Tak hanya Yaman Banyak negara-negara kuat Asia yang ketika memasuki usaha senior susah ditaklukan Ada yang masih ingat siapa saja pemain di generasi Evan Dimas yang masih tersisa? Paling kita debatkan di kolom komentar Jika akan suka dengan konten ini Jangan lupa untuk klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan informasi update dari tim StarFootball Oke thank you and see you next time Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!